Hai assalamualaikum berjumpa kembali dengan saya di Jok Indar channel video kali ini saya akan memberi tutorial cara servis STP ini kebetulan kita ada STP kondisi rusak kita tes dulu ini udah kita colokin ini posisi mati enggak hidup sekarang akan kita coba service kita coba buka dulu baut-baut disininya ini ada dua baut kita coba cek dulu ini bongkarnya sangat gampang cuma ada dua baut dalemnya seperti ini Hai pertama-tama kita cek dulu teman-teman colokan ininya kesehatan ini apakah masih fungsi untuk pengecekan wajib menggunakan multitester atau tang amper gini ini adalah multitester digital kita atur ke arah Ohm kita cek dulu colokannya kita bisa pakai mode yang ada suaranya Oke kita cek satu-satu dulu Oke ini masih fungsi Hai sakar Oke colokan oke sekarang kita akan coba bongkar ini ada dua baut kita buka dulu ini mesinnya sangat sederhana simple cuma dua bagian saja setelah dicek sakar nya oke coba oke sekarang akan kita cek komponen dia Hai nih kemungkinan dari power supply nya ada yang rusak atau ceng kebakar ini kita cabut aja soketnya hai 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 nih teman-teman elko nya ada yang melembung Hai ada dua buah elko melembung Hai sekarang akan kita coba bongkar dulu elko nya yang rusak cukup kita panasin saja timahnya kita goyang-goyang pilih kanan ini ada dua komponen yang rusak Oke sudah kita copot ini kita ganti elko nya 16 volt 470 mikro sama 10 volt 330 mikro kita ganti yang baru ini kebetulan kita sudah ada komponennya langsung kita pasang saja baru diketahui teman-teman untuk elko ini ada tandanya yang ada garis putih-putih ini ini kutub negatif yang polos ini positif kita akan pasang kembali elko yang baru ini sudah kita masukkan tinggal kita soldier saja kalau sudah dipasang tinggal kita potong oke seperti ini ini udah karena akan kita tes nyalakan ini akan kita pasang dulu setelah kita ganti dan kita cek sudah nggak ada yang rusak lagi kita pasang kembali bautnya dan lupa bautnya pasang semua ini baut sebelah sini oke tinggal kita tes ini sudah aman nggak ada yang nempel tinggal kita tes tolokannya ini kita cetekin dulu op maaf ini belum kita colokin saya colokin dulu oke kita tes lagi kita ceklarnya oke teman-teman ini udah fungsi kita tunggu lagi apakah keluar channelnya oke teman-teman ini udah oke ini tinggal dipasang ke TV mungkin sekian dulu video dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi bikin kontennya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share